Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa d-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha ila Allah Allah Akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Adada kulli harfin kutibau yuktabu abadal abidin wa daharal dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nawaitu ta'aluma wa ta'alim Walnaf'a walintifa' walmudhakarata wa tazkir walifadata wal istifadah Walhatha la tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi Wa du'a ilal huda wa d-dilala alal khair Ibtiqa'a wajhi Allahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala Kemarin Kita telah menceritakan Nabi Allah Yusuf alaihi salam Yang mana Perjalanan kehidupan Nabi Yusuf Di antara salah satu gambaran Kehidupan dari umat manusia Nabi Rasul juga di uji oleh Allah Dengan berbagai macam ujian Bahkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka Jauh lebih berat Jauh lebih besar Dari apa yang diberikan oleh Allah kepada selain mereka Kenapa Karena ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka Sebagai bentuk pelajaran Yang mereka dapat bagikan Kepada umatnya Orang tua Telah menjalani kehidupan Dari kecil ke SD SD ke SMP Ke SMA Ke kuliah Dan semisalnya Atau dari madrasa Ke pondok Kemudian lulus dari pondok Atau keluar dari pondok Dan semisalnya Nah Kemudian sampai Menikah Lah Itu semuanya pelajaran Terdapat di dalamnya Cerita Yang manis Yang indah Ataupun yang pahit Dan Sedih Atau menyusahkan Dari cerita kehidupan ini Orang tua Mengambil Pelajaran Bagaimana Yang manis Bisa dirasakan Oleh anaknya Yang pahit Terhindar Jauh dari Anaknya Orang tua yang cerdas Orang tua yang Pintar Kalau orang tua bodoh Enggak ngurus Cik Wuru-wuru diwe Cik Enggak Enggak berusaha Menghindarkan Anaknya Dari yang pahit Enggak berusaha Menghindarkan Anaknya Dari Kerusakan Ini dibiarkan Anaknya Culus Bahkan ada yang Ngomong Aku Biar Lulusan Anakku Ini Sik Mending Sik Mending Itu dapat Merusak Sik Mending Mestinya Walaupun Kamu lebih Parah Bukan Berakti Karena Anak kamu Lebih ringan Kemudian Dibiarkan Bukan Harus Dihindarkan Harus Dijauhi Itu Orang tua Pengalaman Kehidupannya Kemudian Kalau ada Masalah ini Bisa Menyelesaikan Dan itu Bisa Diajarkan Kepada Anak-anaknya Makanya Mereka Yang dijadikan Oleh Allah Pemimpin Itu Dirasakan Pahit Pahitnya Dari Pahitnya Itu Mereka Bisa Mendapatkan Solusi Jalan Keluar Dari setiap Permasalahan Karena Kalau ada Orang Datang Minta Ini Minta Itu Datang Nabi Muhammad Utang Atau Kelaparan Dan lain Sebagainya Nabi Muhammad Bisa Ngasih Solusinya Orang Nggak pernah Utang Nggak pernah Kelaparan Ngasih Solusi Gimana Ngasih Solusi Paling Simple Oco Utang Lapa Utang Neto Kelaparan Kenapa Dia Nggak pernah Lapar Dia Nggak punya Utang Kehidupannya Enak Terus Jadi Nggak bisa Dia Nggak punya Jalan keluar Nggak punya Jalan Keluar Orang Kaya Lahir Kaya Enak Kepingin Kepingin Misalnya Kasih Kesusahan Nanti Ujung-ujungnya Mayannya Duit Tapi Nggak punya Ini Ininya Kurang Main Faham Nya Nabi Yusuf Dikasih Allah Cobaan Cobaan Ini Cobaan Itu Ketemu Ini Ketemu Itu Macem-macem Macem-macem Nah Akhirnya Jadilah Nabi Yusuf Bisa Memberikan Solusi Jalan Keluar Dan Yang lain Sebagainya Kepada Orang-orang Terdekatnya Bagaimana Caranya Tidak Membenci Tidak Menyimpan Dendam Dan yang lain Sebagainya Lah Ujung Dari Kehidupan Ujung Dari Kehidupan Dari Cerita Nabi Yusuf Itu adalah Bagaimana Bisa Mempertahankan Apa Yang Telah Diajarkan Terbaik Dari Orang-tuanya Kepadanya Orang-tuanya Mengajarkan Keimanan Orang-tuanya Mengajarkan Keyakinan Itu bagaimana Apa yang Diajarkan Orang-tua Itu Dipegang Selalu Sampai Akhir Hayatnya Bukan Diajarkan Orang-tua Di rumah Noto Masuk Kanan Keluar Kiri Diingatkan Orang-tuanya Masuk Kanan Keluar Kiri Tidak Dipakai Sekarang Mungkin Anaknya Tidak Merasa Ada Sesuatu Yang Hilang Seperti Tidak Ada Masalah Apa Yang Disampaikan Orang-tuanya Kepada Dia Dipakai Seperti Tidak Ada Masalah Seperti Tidak Ada Masalah Padahal Itu Masalah Ketika Orang-tua Mengingatkan Ketika Orang-tua Menyampaikan Orang-tua Memahamkan Ketika Tidak Dikubris Itu Menjadi Masalah Buat Anaknya Sekarang Mungkin Tidak Merasakan Mondo Belajar Singpinter Rajin Dan Sebagainya Anaknya Biasa Mungkin Anaknya Berhenti Seperti Tidak Ada Masalah Tapi Nanti Baru Merasakan Iyobian Bapak Mokswaku Nasihati Aku Mengingatkan Aku Dan Lain Sebagainya Dan Lain Sebagainya Baru Sekarang Saya Ngerasakan Setelah Mungkin Sadarnya Dia Sudah Tidak Bisa Apa Lagi Sudah Sudah Tidak Bisa Gini Tidak Bisa Gitu Sudah Tertutup Ini Tertutup Itu Baru Sadar Nah Telat Nah Nabi Yusuf Ketika terpisah Jauh Terpisah Lama Yang ditanyakan Orang tuanya Kepada Saudara-saudaranya Ketika bertemu Engkau tinggalkan Yusuf Dalam Agama Apa Kenapa Ingin tahu Orang tuanya Apa yang telah Diajarkan Sebelum Terpisah Apakah Masih Dipegang Teguh Apakah Tetap Dijalankan Dilaksanakan Ketika ditanya Oh Tetap Beragama Islam Katanya Nabi Ya'kub Al-an Tamati Nikmah Sudah Sempurna Kenikmatanku Kenapa Apa yang Ditakutkan Ternyata Tidak Terjadi Yang Dihawatirkan Tidak Terjadi Seneng Berarti Dipehki Berarti Diamalkan Nasihatnya Ilmunya Dan yang Lain Sebagainya Lah Kemudian Dalam kehidupan Itu Dengan Nikalikunya Yang Terpenting Adalah Bagaimana Bisa Meninggal Dalam Keadaan Islam Dan itu Nabi Yusuf Memohon Kepada Allah Tawafani Musliman Tawafani Musliman Matikan Aku Dalam Keadaan Islam Sebagaimana Itu Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Ayat Al-Quran Seperti Seperti Yang Diwasiatkan Oleh Nabi Ibrahim Dan Nabi Ya'kub Kepada Putera-puteranya Tangisan Dan Yang Lain Sebenarnya Itu Kebenaran Nah Kalau Kita Menjalankan Kehidupan Tadi Itu Kemudian Kita Ambil Pelajaran Nah Itu Akhirnya Menjadikan Kita Orang Yang Kuat Orang Yang Tangguh Bukan Kampung Tangguh Kampung Tangguh Si Kena Corona Si Walaupun Kampung Tangguh Tapi Kena Corona Bahkan Mungkin Ada Yang Mati Ini Tidak Tangguh Jadi Tangguh Dirinya Kekuatan Imannya Ketakwaannya Dan Yang Lain Sebagainya Tangguh Kalau Kehidupan Tadi Dijalankan Sebagai Pelajaran Dalam Kehidupannya Nah Kali ini Kita akan Menceritakan Tentang Nabi Ayyub Nabi Ayyub Nabi Ayyub Ini Ada Perbedaan Di Dalam Nasabnya Disebutkan Dalam Tafsir Al-Baghawi Nabi Nabi Ayyub Itu Adalah Seseorang Dari Rum Namanya Ayyub Bin Amus Bin Tarih Bin Rum Bin Is Bin Ishaq Bin Ibrahim Jadi Masih Sambung Nasabnya Dengan Nabi Yusuf Ini Is Bin Ishaq Kalau Nabi Yusuf Dari Ya'kub Bin Ishaq Bedanya Langsung Yusuf Bin Ya'kub Bin Ishaq Tapi Tapi Nabi Ayyub Nabi Ayyub Bin Amus Bin Tarih Bin Rum Bin Is Bin Ishaq Jadi Masih Buyut Apa Cicit Keponakan Nabi Yusuf Masih Cicit Atau Buyut Keponakan Nabi Yusuf La'is Bin Ishaq Itu Meninggalnya Dengan Ya'kub Bersaudara Is Dan Ya'kub Bersaudara Meninggalnya Di hari Yang sama Jadi Dikuburkan Di kuburan Yang Sama Bareng Meninggalnya Ada yang Mengatakan Ibunya Ayyub Ini Dari Keturunan Lut Bin Haran Dari Keturunan Nabi Nabi Lut Nasab Yang Kedua Ada yang Mengatakan Bahwa Nabi Ayyub Ini Bin Amus Bin Razih Bin Is Bin Ishaq Kalau Tadi Itu Untuk Sampai Ke Ishaq Lewat Empat Amus Tarih Rum Is Baru Ishaq Kelima Kalau Yang kedua Enggak Yang kedua Mengatakan Ayyub Bin Amus Bin Razih Bin Is Bin Ishaq Cuma Empat Sampai Gak Ishaq Dikatakan Istrinya Ayyub Ini Namanya Rahma Binti Yusuf Bin Ya'qub Istrinya Putrinya Nabi Yusuf Dikatakan Ada pendapat Yang mengatakan Istrinya Nabi Ayyub Itu adalah Putrinya Nabi Allah Yusuf Alaihissalam Lah Nabi Ayyub Ini Abdan Taqiyan Syakiran Li'an Umillah Rahiman Bilmas Sakin Sifatnya Nabi Ayyub Beliau Adalah Orang Yang Bertakwa Nah InsyaAllah Gak Ada Nabi Yang Gak Bertakwa Semua Nabi Adalah Bertakwa Kemudian Syakiran Di'an Umillah Selalu Bersyukur Atas Kenikmatan Kenikmatannya Allah Sama Ini Sifatnya Para Nabi Itu Selalu Bersyukur Gak Mungkin Tidak Selain Bertakwa Mereka Selalu Bersyukur Kemudian Rahiman Bilmas Hakim Para Nabi Itu Rahim Para Nabi Itu Rahim Sayang Belas Kasih Sayang Kepada Para Masakin Jadi Gak Tekuan Para Nabi Itu Tidak Tega Dengan Para Masakin Jadi Peduli Nabi Nabi Muhammad Salah Satu Contohnya Beliau Apa Disebutkan Dalam Maulid Habsi Abu Syafiq Lirrahimi Abu Syafiq Rra'im Liliyatimi Wal Armalah Abu Syafiq Ayah Yang Penuh Kasih Sayang Yang Penuh Dengan Kelembutan Kepada Orang Orang Lemah Masakin Fukoro Anak Anak Yatim Dan Janda Karena Itu Nabi Sampai Berharap Dibangkitkan Dikumpulkan Bersama Orang Orang Masakin Wahsunni Fizumratil Masakin Nah Kemudian Beliau Yud'imul Fukoro Wayu'inul Aramil Wayu'inul Aytam Wayu'inul Dibhan Ngasih Makan Fukoro Fukoro Ini Selalu Ngasih Makan Kemudian Membantu Para Janda Dalam Kehidupannya Meringankan Bebannya Mungkin Memerhatikan Anaknya Pendidikannya Biaya Kehidupannya Dan yang lain Sebagainya Bukan untuk Mendapatkan Ibunya Wayu'inul Aytam Mengasuh Dan Memerhatikan Anak-anak Yatim Karena Biasanya Ayatim Ini Ibunya Bingung Ibunya Bingung Bapaknya Meninggal Bingung Dia Nyari Kehidupan Untuk Kehidupan Dirinya Dan Anaknya Sehingga Terkadang Anaknya Kurang Terurus Nah Orang Lain Tetangganya Atau Kerabatnya Memiliki Kewajiban Untuk Memerhatikan Anaknya Pendidikannya Akhlaknya Dan yang lain Sebagainya Nabi Ayub Selalu Kemudian Wayu'krimudzifan Memuliakan Tamu Tamu Dimuliakan Ja'alah Allah Masalani Sabirin Allah Menjadikan Nabi Ayub Salah Satu Contoh Orang Yang Sabar Jadi kan Oleh Allah Misal Jadi kalau Sabar Sabarin Nabi Ayub Jadi Misal Kadang-kadang Gitu ya Kalau Dalam Bola Atau Dalam Balapan Motor Pasti ada Satu Yang Koyo'iki Koyo'iki Seperti itu Orang tua Misalnya Kepada Anaknya Kalau Menasihati Itu Pasti Koyok Fulan Lo Mesti Ada Nabi Ayub Dijadikan Permisalahan Untuk Orang-orang Sabar Sebagaimana Di dalam ayat Di dalam ayat Al-Gur Allah Berfirman Inna Wajadnahu Sabiran Ni'mal Abdu Innahu Awab Inna Inna Wajadnahu Sesungguhnya Aku Menemukannya Aku Mendapatkannya Sobiron Sabar Ni'mal Awab Awab Selalu Selalu kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Nabi Ayub Ini Di antara Para Nabi Yang Dinas Wahyunya Kepada Mereka Sebagaimana Di dalam ayat Al-Gur'an Inna Awhayna Ilaika Kama Awhayna Ila Nuhin Wa Nabiyina Min Ba'dih Wa Awhayna Ila Ibrahima Wa Ismaila Wa Ishaqa Wa Ya'kub Wal Asbat Wa Isa Wa Ayub Wa Yunusa Wa Harun Wa Sulaiman Wa Atena Dawud Zabura Inna Awhayna Ilaika Jadi Nabi Ayub Salah satu yang disebut oleh Allah Di dalam wahyu Yang diturunkan oleh Allah Kepada Nabi Muhammad Ya Sebagaimana Diceritakan oleh Allah Dalam ayat Al-Gur'an Inna Awhayna Ilaika Sesungguhnya Aku Memberikan Wahyu Kepadamu Kepada Nabi Muhammad Kama Awhayna Ila Nuhin Sebagaimana Aku memberikan Wahyu Kepada Nabi Allah Nuh Wa Nabiyina Min Ba'dih Dan para Nabi Setelah Nabi Nuh Wa Awhayna Ila Ibrahim Dan Sebagaimana Aku Wahyukan Juga Kepada Nabi Ibrahim Wa Ismail Wa Ishaq Nabi Ishaq Wa Ya'kub Dan Nabi Ya'kub Wal Asbab Dan putra-putra Nabi Ya'kub Wa Isa Wa Ayyub Wa Yunusa Kepada Nabi Isa Kepada Nabi Ayub Kepada Nabi Yunus Disebutkan Ayub Kepada Nabi Ayub Nabi Yunus Nabi Harun Nabi Sulaiman Wa Atina Dawuda Zabura Dan Aku Berikan Kepada Dawud Zabur Kitab Zabur Disebut Alay Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Ayub Ini Diantara Nabi Yang Kaya Diantara Nabi Yang Kaya Dikasih oleh Allah Kekayaan Dikasih oleh Allah Kesehatan Dikasih Banyak Keturunan Imbang Dua Yake Anak E Siti Tidak sesuai Tidak cocok Anak E Siti Eh Anak E Ake Dua E Siti Sano Melas Melas Imbang itu yang Yang enak Wale Aku Kedang Kekini Siti Keliru Tamban Be Nambak Akhirnya Rizkinya Tambah Itu Mesti Rizkinya Nambak Mesti Tidak mungkin Gara-gara Tambah Anak Kemudian Tambah Kelaparan Tidak Mangan Airnya Mati KB Tidak Rizkinya Bertambah Jalannya Mungkin Dari yang Kedua Mungkin Dari yang Ketiga Anak Dari anak Yang kedua Dari anak Yang ketiga Begitu juga Bisa Dari pendamping Yang kedua Pendamping Yang ketiga Bisa Kayak Nabi Ayyub Sehingga Diceritakan Nabi Ayyub Apa Ladang Hampir ladang Semua Disam Gunung Nabi Ayyub Punya Harta dan Kekayaan Di dalamnya Dalam arti Kalau di Gunung Atau apa Hewan Ternaknya Banyak Sapi Ontah Kambing Kuda Keledek Dan Dan Yang dimiliki Daripada Itu Semuanya Yang terbaik Yang tidak Dimiliki Yang lainnya Kemudian Punya 500 Punya Ladang Ladang yang Ladang yang sangat Luas Yang di Setiap Ladang Tadi itu Dikelola Dikelola Oleh Budak Setiap Budaknya Punya Istri Dan Anak Dan Harta Jadi Nabi Ayyub Punya Ladang Punya Tempat Usaha Tempat Usaha Dipegangkan Budaknya Budaknya Ini punya Istri Punya Anak Dari Itu Punya Kekayaan Budaknya Dari Itu Punya Kekayaan Lalu Diuji Nabi Ayyub Ini Dengan Kenikmatan Dan Kebahagiaan Uji Ujian Itu Terkadang Bukan Dari Yang Menyedihkan Yang Menyusahkan Tapi Terkadang Dari Sesuatu Yang Nikmat Itu Juga Ujian Dalam Ayat Al-Quran Allah Sebutkan Harta Itu kan Disenangi Harta Disenangi Anak Disenangi Lah Harta Dan Anak Itu Menjadi Ujian Untuk Orang Tua Atau Untuk Orang Yang Memilikinya Memiliki Harta Kalau Anak Dan Hartanya Itu Melalaikan Berarti Fitnah Fitnah Tapi Kalau Anak Dan Harta Tidak Melalaikan Maka Itu adalah Kenikmatan Berarti Dia berhasil Mengamankan Dirinya Menjaga Dirinya Daripada Fitnah Lewat Kenikmatan Dan Kesenangan Kelapangan Walam Walam Tuftin Huzin Hayat Dunia Walam Tushyukuran Atila Kehidupan Dunia Yang Dimiliki Kekayaan Yang Dimiliki Kalau Sekarang Mungkin Punya Pabrik Ini Punya Pekerjaan Ini Bisnis Ini Semuanya Pekerjaannya Dari Ini Tidak Membuat Nabi Yusuf Meninggalkan Ketaatan Kepada Allah Tidak Membuat Nabi Yusuf Meninggalkan Kewajibannya Sebagai Hambanya Allah Nabi Ayub Nabi Ayub Tidak Membuat Nabi Ayub Meninggalkan Kewajibannya Ketaatannya Kepada Allah S.W.T. Sama Sekali Kalau Kita Punya Pekerjaan Langsung Ninggal Langsung Ninggal Punya Pekerjaan Langsung Ninggal Kati Tutup Eman Kita Tutup Eman Ini Rame-rame Nih Misalnya Kalau Bahasa Ramadan Wah Ini Hari-hari Perpekan Ini Banyaknya Orang Yang Datang Yang Melu Disi Misalnya Misalnya Korma Kateri Yoyoyi Ya Gak Masih Yoyoyi Misalnya Tutup Kurma Meneng Eman Ya Misalnya Melu Disi Misalnya Kalau Kita Kan Gitu Ini Masih Pekerjaan Kecil Masih Pekerjaan Kecil Apalagi Kalau Yang Besar Nanti Ngomong Ngomongi Tapi Kalau Ada Masalah Gak Mungkin Sekretaris Yang Turun Gak Mungkin Bendaharanya Mau Gak Mau Bah Dianya Yang Turun Tangan Akhirnya Meninggalkan Ini Meninggalkan Itu Lain Nabi Ayub Gak Sama Sekali Tidak Denganggu Pekerjaannya Bisnisnya Usahanya Kekayaannya Hartanya Dan Sebagainya Ini Tidak Menganggu Sama Sekali Lah Ada Bersama Nabi Ayub Ini Tiga Orang Yang Beriman Kepadanya Tapi Tiga Orang Ini Semuanya Sudah Tua Yang Beriman Dengan Nabi Ayub Saat Itu Tiga Orang Dan Tiga Orang Ini Semuanya Sudah Tua Satu Orang Dari Yaman Dua Orang Dari Syam Tempatnya Nabi Ayub Atau Dari Rum Jadi Satu Dari Yaman Dua Dari Rum Atau Dari 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 Shan Dalam kehidupan mereka Untuk menjadikan contoh kehidupan kita Amin Amin